Oke, yang paling aku seneng dari Uncle, Uncle selalu punya cara untuk buat aku happy. Maksudnya kayak, ada aja gitu, kalau misalnya Uncle tau aku moodnya lagi kurang baik, atau aku lagi kerjain tugas yang super-duper banyak, ada aja gitu. Something yang simple, tapi bikin aku bahagia banget. Kalau yang paling nyebelin, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terus juga support dan doa baiknya tuh gak pernah berhenti. Sama aku dan Uncle juga pastinya ngedoain hal yang baik juga untuk semuanya. Karena ngeliat mereka tuh kompak, semuanya kompak. Jadi tidak ada yang membedakan antara Jorsley, BXB, Onsu, Family, dan lain-lain, semuanya itu benar-benar kompak. Selain doa, dia suka ngasih hal yang sweet gak sih maksudnya ya DM atau ngasih hadiah gitu. Wah banyak, banyak banget, apalagi kayak waktu itu aku sempat drop, sempat lokasi juga, dan itu banyak banget dapet kiriman, entah bunga, makanan, sampe tuh boneka, sampe banyak banget juga dapet kayak bingkai isinya tuh foto, dan editan-editan lucu dari mereka gitu, untuk aku dan Uncle. Gak cuma dari Indonesia aja kan, Jorsley-nya tuh bisa dari mana-mana, yang paling jauh, yang Frisri tau dari mana nih waktu itu sempat tunggu? Waktu itu aku sering, jadi aku kan memang sering bales-balesan, entah itu tweet atau DM sama mereka, jadi aku tuh sempat DM-an tuh sama Jorsley Hong Kong, Malaysia, sampe ada juga yang di Arab Saudi, itu sama sih. Pokoknya kayak lucu sih, lucunya tuh yang tadinya aku gak nyangka, sampe akhirnya sekarang kita semua jadi kayak keluarga setiap hari, mereka selalu support, dan gak pernah berhenti gitu untuk yang ngedoain, bukan yang malah nge-maksain ya, tapi ini ngedoainnya yang kayak, Kak semoga projectnya lancat, semoga hari ini meetingnya gini, sukses, dan lain-lain, jadi doanya selalu berhenti. Mereka lucu-lucu gak sih, kadang mereka bilang kalau nonton Kakak Beradipotes, kok kadang ada seremnya, tapi kadang kayak nonton drama Korea katanya, gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk aku pribadi, aku dan Angkel, aku juga yakin di lokasi itu, kita gak pernah janjian, kayak misalnya, oh nanti pas ini kamu klub aku ya, aku pegang kamu ya, itu gak pernah, karena memang di lokasi kan serem banget Kak, terus juga kan gak kayak rame-rame gitu kan masuknya, jadi pasti misalnya Angkel duluan lah, atau aku duluan, dan kadang gak satu dua kali, makhluknya tuh bener-bener muncul gitu, jadi refleks aja, refleks yang bener-bener kita sampe mundur lah, atau aku bener-bener kayak megang, dan aku memang sama Angkel tuh suka yang, kalau misalnya Angkel udah bercanda banget, aku tau, berarti Angkel takut, dan sebaliknya, kalau aku udah megang kenceng banget, Angkel tau, wah ini pasti ada yang galak nih, gitu. Berarti emang suasana di lokasi itu mendukung ya? Iya, suasana di lokasinya sih, jujur memang serem banget, karena kan bukan lokasi yang kayak kita dateng ke cafe, or something, tapi itu bener-bener lokasi yang punya cerita, punya sejarah, gitu. Kan banyak Jorley yang mendoakan, yang berharap, Prisley dengan Angkel, itu tanggapannya, gitu seperti apa, Prisley? Kalau untuk Prisley pribadi, selagi itu doa yang baik, pastinya aku amirin, dan doain aja yang baik, untuk segala hal. Sosok Angkel di mata sesi seperti apa? Angkel itu orang yang merangkap semuanya, kenapa aku bener-bener merangkap, karena dia tuh bisa jadi sahabat aku, bisa jadi kakak yang sangat-sangat baik, dan bisa jadi partner kerja yang baik banget juga. Karena emang aku dari awal kenal Angkel, Angkel tuh gak pernah membedakan, dia baik sama semuanya, dia care, dia perhatian sama semuanya, jadi kita semua yang ada di sekitar Angkel, ikut ngerasa bahagia dan disayang, gitu. Hal yang paling disenengin dan yang paling nyebelin dari Angkel apa? Yang paling aku seneng dari Angkel, Angkel selalu punya cara untuk buat aku happy, maksudnya kayak ada aja gitu, kalau misalnya Angkel tahu aku moodnya lagi kurang baik, atau aku lagi kerjain tugas yang super duper banyak, ada aja gitu, something yang simple, tapi bikin aku bahagia banget. Kalau yang paling nyebelin, Angkel ngambungkan, ya aku sering banget jamek. Dari KBPN ternyata banyak yang mengharap kamu tuh tampil kayak di TV, jadi bintang kamu, segala macem gitu, tapi kan situasinya lagi begini ya, seperti apa sih? Banyak yang akhirnya mengundang kalian berjauh untuk tampil. Sejauh ini banyak sih, dan kalau aku, aku juga memang gak berani memberikan statement apapun dalam hubungan antara aku sama Angkel, karena memang apa yang dilihat di tayangan, atau apa yang dilihat di publik, di Instagram, or something, ya memang itu kita gitu. Tapi kalau undangan, Alhamdulillah, banyak. Tapi memang belum berani datang atau gimana? Belum dulu deh. Aku banyak yang minta datang ke Brondus juga, ke acaranya, ke Ruben gitu. Kapan sih mungkin ada rencana? Insya Allah, nanti janjian dulu. Soalnya aku kan juga selain up to sitting, aku juga kuliah, dan aku juga ambil less. Jadi emang kalau misalnya satu hari ada break, kasih aku ambilnya untuk bekerjain tugas gitu. Aku isi iku lagi buat kegiatan aku. Klik tadi nih, seperti apa tadi, sempat agak malu-malu juga kelihatannya. Apa kan? Di spot sitting tadi, sempat agak malu-malu juga kelihatannya. Luar banget nih. Sebenernya, sebenernya bukan malu, tapi lebih kayak aku kan kalau ketemu sama Angkel itu, lebih ke ngebahas sesuatu kayak misalnya di podcast, dan kita bukan yang ngebuat-buat. Kalau ini kan di satu project yang sudah dipercayakan sama Kak Ruben, Kastruwenda, dan pas nyamur, Kak, ada tanggung juga yang besar gitu untuk memainkan mimik muka. Tapi kalau misalnya ketemu sama Angkel, karena Angkel itu emang musil, jadi susah buat tangan ketawa, susah banget. Apalagi kalau adegannya tuh harus yang kayak bener-bener mesra. Wah, itu bener-bener kayak tadi, harus sweet dulu. Siapa nih yang mulai? Ya udah, sweet dulu ya, Kak, gitu. Aku ada ke sini ya, gitu-gitu. Tapi tadi kalau Jari bilang, nih, gak usah acting ke Jimina, biar ngalera aja. Katanya gak acting. Kalau ke sini sendiri gimana? Kata dia, ini gak acting sih katanya chemistry-nya. Kalau chemistry memang gak acting, tapi kalau untuk obrolan kita di set, gak jauh dari hal-hal kayak gitu lagi. Jadi kayak misalnya kita datang ke satu, misalnya nih kayak lokasi di sini. Pastinya ada aja yang ngebahas kayak, eh di sini kira-kira ada gak sih yang ngeliatin? Kayaknya di sebelah sana gak sih yang serung gitu. Jadi tetap pembahasannya ke sana. Nanti kita happy, kita ketawain. Dan banyak banget kayak tanpa kita bicara, aku ataupun uncle nyambung aja gitu. Jadi kalau aku udah ngeliat, uncle udah ngeliat, cukup kayak. Terus habis itu kita ngebahas, tadi tuh ngebahas gini kan? Iya, sama. Sahir, Rifti, boleh minta ucapannya buat Jorsley di seluruh Indonesia dan luar negeri? Boleh. Aku mau ucapin terima kasih. Kayak yang tadi aku bilang, gak pernah, gak bisa aku gambarkan gimana senengnya aku bisa disayang dan disumpet sama orang-orang baik kayak Jorsley dan lain-lain. Tentunya makasih dan semoga doa baik dari kalian untuk aku, berbalik untuk kalian juga. Temu-teman-teman bisa ketemu. Terima kasih, Rifti. Terima kasih.